Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 21 Mei 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Extra Kulikuler Pramuka Gugus Depan 03.125.03.126 Ambalan Dharma Kusuma Nali Prata mengadakan kegiatan Bazar Amal Ramadan 2022 Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Vithar Hariti Pramuka Melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Rabu 11 April 2022 Komisi Orgakum mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Andalan Komisi Organisasi Hukum Kuarcap Kota Bogor Dalam rakor ini dibahas persiapan program yang akan dilaksanakan di bulan Mei tahun 2022 Antara lain, akreditasi gigus depan, kegiatan advokasi hukum, persiapan rapat kerja daerah gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Sarah Yulina dari TV Pramuka melaporkan Kelihatan rapat kerja Pramuka Jawa Barat Tahun 2022 ini Bertemakan Menuju Pramuka Jabar Juara Dengan moto Satyaku kudarmakan Darmaku kubaktikan Waktu dan tempat pelaksanaan Pelaksanaan Rakreda 2022 Dilaksanakan secara hybrid Pada hari ini selasa 17 Mei 2022 Bertempat di Sekretariat Kwartir Daerah Jawa Barat Dengan peserta terdiri dari unsur Kwartir Cabang dan unsur Kwartir Daerah Kakak-kakak yang saya banggakan Rapat kerja itu adalah Cara kita Menyiapkan sebuah perencanaan satu tahun ke depan dengan baik Masa depan yang baik datang dari perencanaan yang baik Masa depan yang gagal datang dari perencanaan yang asal-asal Jangan sampai kita masuk golongan yang rugi Yaitu terlihat sibuk tapi tidak memberikan dampak Semua ngesang tapi tidak terjadi gol dan kemenangan Nah itu kelompok yang rugi Oleh karena itu Rapat kerja ini harus disusun dengan baik Satu Sesuai tentunya dalam real visi-visi Selama masa jabatan Dua Harus relevan Dunia menuju kemana Ya sibuk di mana Ya kira-kira harus begitu Yang ketiganya harus eksekutabel Jadi Bisa dikerjakan dengan maksimal Yang keempatnya Harus memberi dampak Luar biasa kepada citra pramuka Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 sampai 15 Mei tahun 2022 Berlokasi di Paralain Resort Majalengka Telah diadakan kegiatan rapat koordinasi Binawasa dan Pusdikladda Dengan wakabinawasa Kapis diklat capuan rumah penyelenggara kegiatan Karangpamitran Daerah Jawa Barat Kegiatan ini dibuka langsung oleh wakabinawasa Kwardaja Barka Engkus Dari rakor ini menghasilkan kesepakatan tempat dan waktu pelaksanaan Karangpamitran Daerah Yang akan tersebar di 5 wilayah sejawa barat Khusus untuk wilayah 1 Bogor akan dilaksanakan di buker Cimanda Laci Binong pada bulan Oktober Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Saipudin Bertugas selaku ke Mabigus Pangkalan SDN Julang Kecamatan Tanah Sarial, Kota Bogor Alhamdulillah, hari ini selasa 17 Mei tahun 2022 Pukul 13 sampai dengan 15.00 bertempat di Pangkalan SDN Julang Telah berlangsung kegiatan halal bihalal pengurus Waran Kecamatan Tanah Sarial Kemudian juga dilaksanakan sosialisasi pengantar Dalam rangka seleksi calon Pramuka Garuda Yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Sinta Dewi Saat ini saya dikuaran sebagai antara penegak Dan sekaligus koordinator untuk kegiatan seleksi Pramuka Garuda Hari ini Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan sosialisasi Pramuka Garuda Untuk tahun 2022 Alhamdulillah beberapa pangkalan menyempatkan untuk hadir Untuk mengikuti sosialisasi ini Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya Untuk menjembatani beberapa persoalan-persoalan Atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kemungkinan akan muncul Ketika pemberkasan baik administrasi maupun pada saat pelaksanaan Uji keterampilannya Sehingga masing-masing pembina akan mempunyai persepsi yang sama Tentang berkas administrasi yang harus dikumpulkan Sehingga tidak terulang lagi kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya Di mana administrasi ini cukup membuat sedikit kerumitan Yang akhirnya berujung kepada kendala yang tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya Sehingga Alhamdulillah hari ini bisa diselenggarakan Kami berharap kegiatan ini bisa betul-betul menjadi Selain selaturahmi pertemuan untuk pembina Pramuka di Tanah Sareal Juga menjadi salah satu sarana untuk mengurangi persepsi yang salah itu tadi Dibikian, mudah-mudahan ini bisa berfaedah acara kegiatan kita hari ini Dan bisa menjadi solusi bagi kudep-kudep di pangkaan masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!